Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya akan terus memimpin dan menjaga integritas seluruh jajaran Direkturat Jendela Pajak secara konsisten dan tidak akan ragu mengambil tindakan disiplin bagi yang melakukan korupsi dan pelanggaran integritas. Kementerian Keuangan mempunyai mekanisme dalam upaya pencegahan dan deteksi terhadap pelanggaran integritas. Salah satunya melalui analisis dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara dan aplikasi laporan perpajakan dan harta kekayaan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas harta kekayaan pribadi sebagai penyelenggara negara. Saat ini unit kepatuan internal Direkturat Jendela Pajak pekerja sama dengan Inspekturat Jenderal Kementerian Keuangan tengah memanggil pegawai tersebut dalam rangka pemeriksaan. Saya menyampaikan terima kasih atas perhatian yang diberikan para pihak atas informasi yang disampaikan akan dilakukan tindak lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.